Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi teman-teman di channel longgong bulan kali ini saya mau membuat pulut ya dari bahan dasarnya adalah permen karet seperti ini ya permen karet dan saya akan campur dengan lem tikus teman-teman jadi permen karet seperti ini ya permen karet biasa teman-teman yang saya akan campurkan dengan lem tikus ini ini bisa jadi alternatif ya buat teman-teman yang mungkin di daerah teman-teman susah untuk mencari geta karet teman-teman karena untuk membuat pulut biasanya itu campurannya lem tikus dan geta karet itu yang umum ya yang biasa dipakai untuk memikat burung ya oleh teman-teman pemikat biasanya seperti itu tapi permen karet seperti ini juga bisa teman-teman jadikan pulut ya atau bahan untuk membuat pulut dengan mencampurnya menggunakan lem tikus teman-teman tapi sebelum teman-teman bisa pakai ya ini permen karet untuk campuran membuat pulut kita harus hilangin dulu rasa manisnya teman-teman dengan cara mengunyahnya secara langsung ya seperti ini nah ini kita ngakunya dulu sampai rasa manis di teman karet ini hilang teman-teman nah nanti baru bisa kita bikin campuran membuat pulut kalau masih ada rasa manisnya itu susah teman-teman jadi kita hilangin dulu rasa manis yang ada di teman karet ini nah ini akan saya kunyah semua ya nah ini udah jadi teman-teman yang udah hilang rasa manisnya teman-teman ya jadinya cuma sedikit aja seperti ini nah ini langsung bisa kita campur ya dengan menggunakan lem tikus jadi hasil permen karet yang tadi saya punya ini ya langsung bisa kita campur dengan menggunakan lem tikus nah ini lem tikusnya teman-teman akan saya ambil dulu ya nah sebelumnya kita basahin dulu tangan kita ya supaya tidak lengket waktu menekan lem tikusnya teman-teman nah tinggal kita tarik ulur aja seperti ini nah seperti ini teman-teman kalau kurang kita bisa tambahin lem tikusnya teman-teman ya kita tarik ulur tarik ulur seperti ini aja teman-teman sama seperti membuat pulut biasa ya supaya kecampur rata seperti ini ya teman-teman ya kita campur lagi saya tambahin lagi dengan lem tikus ya masih terlihat kurang untuk lem tikusnya jadi saya tambahin teman-teman lihat intinya teman-teman sesuaikan aja ya lem tikus dengan apa permain karetnya teman-teman ya sesuaikan aja kalau teman-teman permain karetnya sedikit ya lem tikusnya nggak usah terlalu banyak juga teman-teman kalau permain karetnya banyak bisa teman-teman kasih lem tikus juga agak banyak tinggal tarik ulur tarik ulur terus seperti ini seperti ini teman-teman sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman ya misalkan tercampur dengan rata dan ini sudah jadi teman-teman ya mulutnya udah jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya dari tadi satu bungkus pemen karet jadinya seperti ini jadi sebesar ini ya lumayan nah ini akan saya tes coba di kulit yang kering teman-teman ya daya rekatnya seperti apa nah ini teman-teman bisa lihat ya saya kuyang-kuyangan aja nggak nggak lepas teman-teman ya ini sangat rekat sekali kalau buat mereka guru juga sangat mantap sekali teman-teman nah seperti ini teman-teman ya nah ini udah jadi kulitnya hasil dari tadi apa permen karet teman-teman ya permen karet yang saya campur dengan mentekus ini teman-teman ya permen karetnya ini saya pakai permen karet yang big bubble ya nah ini di warnanya agak pink ini bisa jadi alternatif buat teman-teman ya susah untuk cari getah karet di daerah teman-teman ya bisa menggunakan alternatif permen karet untuk jadi pulut yang membuat pulut teman-teman dengan mencampurnya dengan leptikus hasilnya seperti ini teman-teman ini sangat kuat sekali nih sangat kuat sekali ya rekatnya sangat kuat sekali apalagi kalau udah ini udah kering teman-teman karena ini masih kecampur dengan air ya masih kecampur dengan air aja rekatnya seperti ini teman-teman oke teman-teman mungkin itu ya untuk cara membuat pulut dengan menggunakan permen karet dengan campuran leptikus semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya peran-lebihnya kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf jangan lupa like dan subscribe dan nolong-nolong ya dan teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam puluters tak tak Terima kasih.